Hai Prinzi, kita kembali di segmen Nge Prince, ngobrol bareng The Prince. Kali ini kita akan mendemokan proses ukir pintu dengan mesin CNC router. Langkah pertama, kita harus menyiapkan desain pintu yang akan kita ukir dalam bentuk 3 dimensi, menggunakan software ArtCamp dan CorelDraw. Siapkan desain ukir 2 dimensi dan software CorelDraw. Desain yang berwarna hijau adalah desain yang akan diukir timbul, dan yang berwarna merah akan menjadi alur desain yang akan diukir ke arah dalam. Lalu kita ekspor seluruh desain dalam bentuk DXF. Selanjutnya, kita buka software ArtCamp dan kita import desain yang akan kita ukir timbul. Kita buka shape editor untuk mengatur sudut timbul sebanyak 30 derajat. Kita pilih limit to the height dan kita tekan add. Dan kita akan melihat desain ukir timbul kita telah terconvert dari bentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Lalu kita buka tool database. Dan kita pilih bonus 6 mm yang akan menjadi mata router di mesin CNC kita. Lalu kita buka material setup dan isikan ketebalan material 40 mm. Lalu kita import desain ukir cekung kita dengan cara yang sama. Kita buka shape editor. Kita pilih sudut kelengkungan di minus 30 derajat. Pilih limit to the height dan kita klik add. Dan kita dapat melihat desain ukir timbul dan cekung telah terconvert menjadi bentuk 3 dimensi. Terakhir, kita akan mengatur sudut siku untuk bagian-bagian pinggir sisi desain ukir kita. Kita buka shape editor. Kita atur sudut siku sebanyak 30 derajat. Lalu kita klik add. Dan kita akan melihat desain ukir kita telah terconvert menjadi 3 dimensi secara sempurna. Berikutnya, kita akan mengatur tool pad yang akan menjadi alur lintasan mata router mesin dalam proses ukir. Dan kita save tool pad kita ke dalam flash disk yang akan dihubungkan ke mesin CNC. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita akan menonton! Selanjutnya, kita hidupkan mesin CNC dan kita masukkan flash disk tempat kita menyimpan topik. Lalu kita letakkan pintu di area kerja mesin CNC dan dikunci dengan klep agar media tetap stabil selama proses ukir. Lalu kita temukan titik 0 media ukir dengan cara menempatkan ujung mata ruter kita di tempat permukaan media ukir. Setelah itu, kita luk topik dari media ukir kita dan proses ukir telah bisa dimulai. Media ukir kita berukuran 100 x 7 cm dengan kekebalan 40 Nm. Semua proses ukir dengan mesin CNC ini akan berjalan otomatis sepenuhnya yang dapat kita kontrol dengan remote secara digital. Mesin CNC router ini juga terdapat fitur pause yang dapat menghentikan sementara proses ukir, dan dapat melanjutkannya lagi tanpa mengubah titik ukir sebelumnya. Proses ukir dan potong media kayu ini berlangsung selama 4 jam. Durasi proses ukir bergantung dengan kerumitan dan detail desain ukir. Setelah proses ukir selesai, kita akan memotong kedua sisi media kayu kita sebanyak 15 cm masing-masing. Setelah itu, kita bersihkan serbu kayu yang terdapat pada media ukir dan kita haluskan menggunakan amplas atau kertas pasir. Dan inilah hasil ukir pintu dengan mesin CNC router. Jika kalian ada pertanyaan perihal mesin CNC router, kalian dapat menghubungi nomor berikut ini. Sampai jumpa di video nge-print selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.